Intro Inilah hasil donasi para aparat sipil negara di lingkungan pemerintah kota Samarinda Prihatin dengan situasi COVID-19 yang berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat kelas bawah Para ASN bergotong royong dalam memberikan bantuan Simak informasinya Penularan virus corona tidak mengenal batas negara, tidak mengenal perbedaan agama, suku maupun ras Mulai dari pejabat tinggi negara sampai rakyat biasa sudah terbukti semua bisa tertular virus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok itu Karena begitu masifnya penularan virus, semua ASN di lingkungan Pemkot Samarinda yang beragam suku dan agama Relah menyisihkan gajinya sebagai donasi bagi penanggulangan COVID-19 Donasi yang terkumpul di luar kumpulan rutin 2% wakaf infak yang telah lama berlaku di jajaran pemerintahan itu Bagaimana kebijakan yang telah kita putuskan bersama untuk meminta kepedulian kita semua Kejabat struktural di lingkungan pemerintah kota Samarinda dan seluruh ASN ya, staf juga ya Untuk bersama-sama participasi dengan kepedulian yang tinggi untuk mengumpulkan, memotong dari pendapatannya, TPP-nya yang kita akan serahkan untuk Bapak-Ibu yang berhubungan dengan keagamaan Pendistribusian paket sembako hasil donasi para ASN berlangsung di rumah Dinas Wali Kota Samarinda, Jalan Esparman, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda, Ulu Hadir di antaranya Sekda M. Hairudin, Asisten 1 dan Kepala BNPB Kota Samarinda Paket sembako berisi beras 5 kg, minyak goreng, dan mie instan dibagikan secara simbolis kepada 3 kecamatan yaitu Samarinda, Ulu, Samarinda, Utara, dan Samarinda, Kota Ada 1.207 paket diserahkan melalui camat masing-masing Sebelum pemerintah kota Samarinda juga sudah mendistribusikan sebanyak 34.000 paket sembako yang ke-10 kecamatan Tim Kaltim TV Hardin melaporkan